Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Kang Kaskis Masih di channel Alokasia Corner Untuk video kali ini adalah video lanjutan Dari video saya sebelumnya yang membahas Tentang tema Budidaya Alokasia Dan dengan Lebih khusus lagi Kapan Alokasia itu siap Panen Dan untuk yang belum menonton silahkan menonton Duluan untuk video saya sebelumnya Sambil promosi ya kak Ini video saya upload tanggal 13 Juli 2022 Dan dalam video tersebut Saya memberikan berbagai tip Cara bagaimana atau Kapan Alokasia itu siap Dipanen dan Seperti apa cara Kelanjutannya penanamannya Maupun perawatannya Jadi waktu itu saya Menggunakan sampel dengan Alokasia Maharani Nah untuk video kali ini adalah Mengikuti Pertumbuhan dari Waktu ke waktu ya Dari hari ke hari Minggu ke minggu Sampai Bulan Berikutnya Dan waktu itu Kalau tidak salah Saya Mendapatkan Kurang lebih 8 bub yang panen Yang panen waktu itu Dengan Induknya Alokasia Maharani Kemudian saya Memberikan tutorial Cara penanamannya Waktu itu Dan Tetap Jangan lupa ya Penyiraman itu Wajib Untuk menjaga Kelembapan Umbi tersebut Bakal calon umbi tersebut Jadi tetap Harus lembab Untuk kemudian Merangsang akar-akar Supaya tetap tumbuh Dalam keadaan normal Dan untuk teman-teman Sekedar untuk Diketahui bahwasannya Saya mengambil video ini Untuk momen-momen Tertentu saja Jadi saya tidak Tiap hari mengambil Video Tapi Ketika momen itu berjalan Saya ambil Saya pedikan Lewat video Jadi ini Tahapan-tahapannya Dan ini Awal-awal Saya Dalam menyiram Setiap hari Dan Ini Sudah mulai tumbuh Ketika Usia Dua minggu Dari penanaman awal Ini Usia dua minggu Sudah mulai tumbuh Tunas Dua Dan ada yang satu Yang kecil Ini Sudah Menampakkan Daunnya Dan kenapa Hal itu berbeda Karena memang Dari Bakal calon Umbinya saja Sudah berbeda Ada yang Kecil Ada yang besar Dan ada yang Sudah Tua matang Kemudian ada yang Terlalu muda Jadi untuk Istilahnya Prematur Untuk Yang Terlalu muda Begitu Mungkin bisa sampai Tiga bulan Dalam hal Pertumbuhan Untuk mencapai Tunas Munculnya Tunas tersebut Dan kemudian Untuk mempercepatkan Tempat saja Ini adalah rentan Waktu antara Dua minggu Sampai Tiga minggu Jadi ada beberapa Tumbuh Tunas ya Jarum tunas Kemudian ada Yang paling Dominan Atau menonjol Ini sudah Mau Membuka Daunnya ya Ini dikarenakan Karena memang Paling Dominan Dia Mungkin Ketika Ombinya Waktu itu Yang paling Besar Dan yang Paling tua Istilahnya Siap Panen Dan ini Kemudian Rentan Waktu Kurang lebih Tiga Minggu Sudah Mulai Tumbuh Daun Dan kemudian Ketika rentan Waktu Tiga Minggu Sampai Menjelang Satu Bulan Saya Agak Mengintensifkan Dalam Mengambil Video Jadi Mungkin Tiga Hari Sekali Saya Ambil Video Dan ini Ada Yang tadi Sudah Mulai Menjadi Daun Yang tua Kemudian Disusul Yang jarum Tadi Sudah Menjadi Daun Dan Beberapa Yang lain Masih Menjadi Jarum Yang tumbuh Dan ini Usia Satu Bulan Tiga Minggu Yang Pertama Tadi Yang paling Dominan Sudah Menjadi Daun Yang tua Kemudian Disusul Yang lain Ada Yang jarum Dan Yang Pembukaan Tadi Sudah Membuka Menjadi Daun Muda Dan Ini Rentan Waktu Dalam Dua Bulan Terdapat Sekitar Empat Pohon Yang Sudah Membuka Semua Daun Ada Yang Berdaun Muda Kecil Tua Dan Ada Yang Masih Jarum Juga Nah Demikian Tadi Kira Kira Runutan Atau Urutan Proses Pertumbuhan Alokasia Maharani Dari Nol Usia Sampai Rentang Waktu Dua Bulan Semoga Video ini Bisa Membantu Teman Teman Dan Bermanfaat Kepada Teman Teman Semua Untuk Menambah Wawasan Dalam Hal Budidaya Utamanya Alokasia Mohon maaf Bila ada Kata-kata Yang Salah Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tari Kata-kata Kata-kata Bila Terima kasih.